Terima kasih Anda kembali bersama kami di Aini Sudai, masih bersama saya Aldi Hawari dan Ratu Nabila. Pertanyaan ini gak kerasa ya, ternyata ini sudah menuju ke puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Dan di sana, pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan perasarana calon jemaah haji di Armina dengan kereta listrik. Ya, dan hal ini juga untuk mempermudah mobilisasi para jemaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Saudi Arabia Railways menyiapkan kereta listrik Masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arabah Mustafa dan Mina selama puncak haji. Walaupun masih tak finalisasi, tetapi seluruh petugas dan infrastruktur sudah siap agar dapat maksimal melayani jemaah saat puncak haji mendatang. Setiap tren mengambil 3.000 pasenger per setiap tren. Kemudian, kita memiliki 17 tren. Kita juga memiliki hal yang unik dengan operasi, adalah pergerakan. Kita memiliki 5 pergerakan yang berbeda di selama 7 hari. Terdapat total 9 stasiun, yaitu 3 di Mina, 3 di Musdalifah, dan 3 di Arova. Selama 7 hari, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji. Ya, pemirsa, saya merasa nyaman menaiki kereta ini, walaupun kecepatan maksimalnya 80 km per jam. Di luar, cuaca suhu berada di 40 atau 41 derajat celcius. Namun, di sini saya tidak begitu merasakannya, karena hasilnya cukup dingin, jadi saya sangat merasa nyaman. Mudah-mudahan jemaah haji yang menaiki kereta ini untuk menuju tempat-tempat suci dalam rangkaian ibadah juga akan merasa nyaman ya. Kereta ini hanya beroperasi selama musim haji saja. Para calon jemaah haji bisa naik kereta secara gratis, jika sebelumnya mendaftar terlebih dahulu dalam paket hajinya. Sementara yang tidak mendaftar dikenalkan biaya tiket. Dari Mina Arab Saudi, Dedy Prasetya, Endang Gunawan, INews melaporkan.